Dalam keterangan persnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muldoko, menyampaikan meski Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19, namun pemerintah terus berupaya menjamin kesejahteraan masyarakat melalui beragam kebijakan yang dikeluarkan dan menempatkan penanganan COVID-19 sebagai prioritas. Masyarakat harus tetap bisa melanjutkan kehidupannya, tetap bisa makan dengan baik, maka program jaring pengaman sosial dicalankan dengan masif dalam bentuk bantuan sosial. Berikutnya, yang ketiga, masyarakat harus tetap bisa berusaha, baik itu UMKM maupun korporasi, sehingga semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya PHK dan pengangguran yang semakin meluas. Untuk itu, stimulus dan insetif diberikan secara terenjana dan baik. Dalam kesempatan tersebut, Muldoko juga menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup tepat, di mana jumlah kasus COVID-19 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Jumlah, jumlah kasus COVID-19 di sana itu kurang lebih 8,5 juta. Kita masih belum jutaan. Berikutnya, kalau kita melihat pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua, minus 5,39, di Amerika minusnya 9,1 pertumbuhan ekonominya. Dari sini kita harus yakin bahwa keputusan atau sebuah kebijakan yang diambil oleh Presiden sebuah cara atau jalan yang sangat tepat. Tidak melakukan lockdown, tetapi melakukan pendekatan PSBB, ada sebuah solusi. Karena apa? Karena antara gas dan rem disitulah diatur oleh pemerintah daerah.